Intro Pemerintah Desa Pulutan, Kecamatan Monosari, Kalimantan Kabupaten Gunung Gidul, Kamis 20 April 2017 mengikuti proses evaluasi desa Saat penilaian evaluasi desa, Pemerintah Desa Pulutan mengerahkan seluruh potensi desanya Menurut pantauan di lokasi, seluruh warga desa pulutan sudah memenuhi sepanjang jalan desa pulutan sejak pagi Untuk ikut menyakseskan program dari Pemerintah Desa Pulutan Menurut Ruswanto, Panitia Penilaian Evaluasi Desa bagian Protokoler Jalan Mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini akan memutari seluruh wilayah desa pulutan Dengan tiga padukuan untuk sampel penilaian evaluasi desa Ada pun padukuan yang menjadi sampel, diantaranya padukuan gelodokan tentang kelompok tani Padukuan ngalian tentang budidaya udang lobster Dan terakhir di padukuan butuh Sedangkan harapan lurah pulutan Dwi Untoro Untuk kegiatan hari ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan handarbeni wilayah desa pulutan Dan desa pulutan bisa diberi kesempatan untuk mewakili Kabupaten Gunung Kidul di tingkat daerah ekstrimiwa Yogyakarta Follow up dari kegiatan ini adalah masyarakat desa pulutan ke depan Agar dapat lebih terbuka wawasannya dan bisa lebih berperan aktif mendukung seluruh program pemerintah desa pulutan Terima kali untuk kegiatan hari ini yaitu potensi evaluasi perkembangan desa yang ada di desa pulutan Untuk mewakili kesempatan Wonosari Jadi nanti begitu panjangnya kegiatan yang akan kami laksanakan Apa saja untuk kegiatan seharian nanti Pak? Untuk seharian nanti mungkin ada unggulan potensi-potensi yang ada di wilayah kami Di wilayah desa pulutan untuk kegiatan perkembangan di wilayah kami Bisa disebutkan saja Pak potensi yang diunggulkan apa saja? Di antara potensi yang ada di wilayah kami Yaitu ada kelompok ternak Unggulan kami ada lobster Lobster kelompok ternak Kebetulan di wilayah kami sebagai contoh Percontohan nasional sapi PO Yang ada di desa pulutan Ada enam kelompok ternak Yang ada di desa pulutan Untuk mewakili Kabupaten Budi Kidur Yang diamanai oleh Kabupaten Budi Kidur Dan disitu juga Banyak sekali kelompok-kelompok ternak Yang sebelumnya adanya sapi PO ini Sudah ada Harapan kami bisa meningkatkan partisipasi masyarakat Tandar BNI terhadap wilayah desa pulutan Lalu tujuannya apa Pak? Kegiatan hari ini misinya apa? Atau hanya ikut lomba Atau mungkin pengen menjadi juara Atau bagaimana? Yuk pengen jadi juara Aslinya karena kita sudah berusaha seperti ini Dengan tantangan asas seperti ini BNI yang juara Halo apa namanya Ciri khas daripada desa lain apa Pak? Di desa pulutan Di Bani desa Disa kami Disa kami kan rumbung pangannya kuat Jadi rumbung pangan, cadangan pangan kuat Sehingga kalau di desa pulutan Sebenarnya kami itu berdasarkan Data-data seperti itu Atau data ini Pertaringan Wasenbada pangan Dan dalam perhitungan saya Tiga kali lipat Sisa hasil konsumsi masyarakat Dari panen Dan banyak rumbung-rumbung Pangan masyarakat yang Tidak dijual sebelum hasil panennya Sehingga kadang Masyarakat itu sampai berasnya mengulih Tidak dijual Selagi tidak Habis dimakan Konsum disini Baru tahun depan Panen lagi Nah untuk Seperti itu Pak Maksudnya Dari Apa namanya surplus Surplus hasil beras Itu tindakan dari MDS apa Pak? Sudah sejak dulu Ini sudah Turun-turun Dilestarkan oleh masyarakat Ini sudah menjadi kebiasaan Dan tindakan kami Lewat Seperti teman-teman Seperti Periga potan Kita himpun Dan kita kembangkan Lokasi MH2 Musim tanam belia Kita kembangkan dengan Kita membentung Bundung sungai Seperti itu Tahun 2017 ini Ini penanaman MH2 Ada 5 hektare Tambahan Pengembangan Tanam Musim tanam belia Itu ada 5 hektare Posisi sekarang Tinggal menunggu panen saja Tantan 5 hektare Baru sekali ini Baru mulai tahun ini Kita berjalan Mas langsung Masuk ke utara Sudah diada Soleh ini Tentakan Iya Sampai jumpa